Duka mendalam disampaikan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di sela olahraga jalan sehat keliling kota Semarang. Ganjar tidak memungkiri kalau supporter selalu antusias dan penuh semangat saat mendukung tim kebanggaannya berlaga. Semangat itu selalu membuat suasana di seluruh stadion membara. Namun, tragedi seperti yang terjadi di stadion Kanjuruhan seharusnya dapat dihindari ketika semua bisa saling menjaga. Menurut Ganjar, tragedi di Malang menjadi evaluasi besar pada dunia persepak bolaan Indonesia. Baik pihak penyelenggara maupun para supporter tim sepak bola dan petugas keamanan. Khusus terkait supporter, Ganjar berharap ada sebuah pertemuan besar yang melibatkan seluruh kelompok supporter di Indonesia. Tujuannya untuk mencari solusi agar kejadian serupa tak terulang kembali. Memang kalau kita bertanding dengan suasana yang, wah, pasti semangat, ada yang harus satu kita jaga. Bahwa itu adalah saudara kita. Bahwa itu adalah yang banyak yang kita dukung dan kita pendukung, yaitu juga orang-orang yang punya nilai kemanusiaan. Maka emosionalnya mesti betul-betul dijaga. Tentu sejumlah seratus, berapa seratus mungkin, kalau tidak salah tadi beritanya, itu jumlah yang sangat tidak sedikit. Itu sebuah kejadian orang yang seharusnya suka, seharusnya semuanya. Diketahui tragedi kerusuhan supporter di Stadion Kanjuruhan Malang, terjadi pasca pertandingan derby jatim antara Arema FC versus Persebaya. Pada pertandingan tersebut, tim tuan rumah Arema FC harus menelan kekelahan dari Persebaya dengan skor 2-3. Selepas pertandingan terjadi kerusuhan di stadion, ada aksi pembakaran dan perusahaan, hingga akhirnya polisi melakukan tembakan gas air mata. Akibat kejadian itu, sejauh ini dilaporkan ada 125 jiwa meninggal dunia. Ratusan korban jiwa tersebut terdiri atas ratusan supporter, dua diantaranya merupakan anggota polisi.